Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Galiantar Tentunya masih di channel Galiantar ya bro Dan di pagi hari ini Saya udah nyanggong Menyanggong tupai ya bro Jadi hari ini mau berburu tupai lagi Karena kebetulan banget tadi malam itu Hujan deres di tempat saya Tapi ya nanti kelemahannya Kalau kita bakar di tempat Mungkin sedikit susah Buat nyalain apunya ya Tapi gak apa-apa itu sebuah tantangan Kita coba aja yang penting Kita fokus berburu tupai dulu hari ini Ini masih pakai unit yang sama Oke ini Terus apalagi Oke dan ini saya udah bawa perlengkapannya Mungkin nanti mau goreng aja biar enak Biar simpel ya bro Kalau dibakar itu Biasanya bambunya pada sempelan Ini panggangan juga ada Apa lagi Ini ada kamerah Ini juga ada beras Nanti kalau mau masak nasi Tapi kayaknya gak usah Oke itu aja Masih pagi Saya mau cobain kesitu Karena tadi di depan juga Udah keliatan beberapa ekor Dua atau tiga ekor tadi Lalu udah masuk Satu ekor tupai Spenol wiper Mantap kena bro Kita coba cari Tadi udah jatuh sih tupanya Kayaknya siang Mati bro Tadi kayaknya jatuhnya disekitar sini Soalnya pohon ini Oyak-oyak ya Loh Ripet banget bro Bentar om Wah itu ini Keren-keren Oke bro Dua tupai Satu ekor tupai bro Di atas saya itu Mantul bro Cuma 20 meter itu Nah itu disitu Tuh Masih dingil-dingil tuh Joss 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 Menuh Loh 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 Hai huh poin lagi guys Rih udah pegel banget tangan saya pegang senapan nih buat itu ya nembak tupai di ponsel apa itu tapi cuman ngumpet-ngumpet doang enggak tahunya udah di atas kepala saya baru bikin capek aja tuh headshot bro ship lonceng tarik sis mau nyari itu ya Bro degan dulu kita cari air minum Hai tubuh cek banget disebelah sana itu Bro ajak bakuantam itu namanya Bro kita coba cek aja nanti itu ngabisin-ngabisin rumah tupai ya itu buat apa ya kak kok digitu-gituin kak ini itu buat mempermudah kita membakar kayu ya karena berhubungan tadi malam dan disini itu daun-daunnya basah-basah banget jadi gak mungkin kita langsung kore gitu ya terus kalau misal ada daun yang sedikit kering itu kayunya juga sedikit basah jadi percuma aja kurang efektif maka kayunya itu gak cepat nyala jadi ini untuk mempertipis kayu dan ibarat kata ini daunnya jadi ini dinyalain pake kore aja udah bisa nyala begitu mas itu caranya tentu dari tadi saya gak paham ya mas kokonat kokonat oke teman-teman ini juga daunnya masih basah ya kita coba akhirnya nyala juga teman-teman ini karena basah banget ya udah dibantu kayak gitu kayu kayaknya udah disesetin aja masih lama batin halnya tadi sampai nyari daun kering jauh lama lagi oke oke teman-teman mantap bro enak banget bakar kayak gini bro tuh langsung merupusi tuh airnya pada mau jatuh ya mantap bro langsung kerebus tuh airnya air dari itu daging gelap eh tupainya oke bro jadi dua tupai udah mateng nih bro kita satu-satu siap jadi hari ini cuman tupai-tupai saja ya ini cuman dua ekor nih segitu besarnya aduh kokil bro jadi hari ini gak masak nasi terus gak campur-campur sama yang lain mungkin next saja ini karena coba lihat mendung banget ya bro mungkin abis ini kita prepare gak usah dimatiin nanti mati sendiri bro hujan soalnya bro enggak nanti cuman ya antisipasi tetap kita matikan oke silahkan bro tupai bakar ala keseng-kesengan oke bro dinikmati bro enak juga cuy cuman dikumbuin sama masa aku aja udah cukup mantap hilang temen kumbuin bodo amat jadi ini kalau olahan tupai seperti ini enggak di apa-apa ini tuh murni rasa tupai ya bro jadi murni rasa tupai walaupun sedikit keseng itu enak enak jauh enak 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 macam itu jangan kota cuas bro ketok lagi ketok lagi dui lupa teman-teman udah punya air minum air kelapa lupa gak diambil langsung disitu pahit guys Rp Bisa Ayo 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 Pasti Boto nge 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 s ada simut simut please om minggir om airnya seger banget bro airnya segera airnya segera habis saya teman-teman tunjukin Roy tunjukin dulu sisa berapa gak habis-habis mantap coy kalau baceng ngerokot kerambil mama bacengnya bisa ngerokot kerambil ngasih konginnya ngasih baceng asli itu ngerokot di maning bacengan bacengan halo guys cuman pakai kayak gini saya bro seger oke teman-teman jadi sambil nunggu Roy ngabisin ketimbang ngabisin baterai kamera aja nyala semua ini soalnya saya tutup aja video berburu kali ini ini kebetulan mendung nanti kalau misalnya hujan deras terus sampai sore gitu ya sorenya udah terang saya akan let's go berburu lagi biasanya garangannya pada berjemur ya kalau masih kedinginan gitu ya semua hewan biasanya seperti itu jadi kalau setelah hujan itu enak banget kebetulan ini musimnya lagi otw ke musim penghujan jadi enak-enaknya buat berburu musim berburu ya oke gitu aja nanti bila ada kekurangan atau kesalahan atau yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar yang belum subscribe channel silahkan subscribe dulu oke saya dan saya apa anda Roy oke Roy Han amin undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika saya yang ingin ditanyakan tidak asum pas banget loh penutupnya tukang kerjini online maning kok kerjini banyak angkai tidak anjian wih saya banyak rambung-rambung balibora oke hai hai juta enak hahaha hahaha tentek di pangan cak balu mirah pokoknya balu mirah itu rambung-rambung berakot kerok oh no untuk bajeng wey atos lagi korah eh pangan beris ini gue tulang rusak empuk banget wey ayo buah hahaha hahaha